selamat menikmati selanjutnya saya akan review tentang burung yang baru saya beli ini burung lovebird ini sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa akhir-akhir ini saya tertarik dengan burung mungkin selama ini saya bermain di ikan gitu kan tapi dengan banyaknya klok-klok kawan-kawan ataunya YouTube-youtube yang menceritakan tentang burung ini saya akan tertarik tapi disini saya baru pemula kawan-kawan semuanya baru pemula jadi belum tahu gimana burung karakter burung dan sebagainya yang mana yang bagus gitu kan disini saya ingin menceritakan awalnya saya beli di online tempatnya di apa namanya lapak jual-beli yang ada di sini yang saya buka di Facebook gitu kan kenapa saya beli di lapak jual-beli karena disitu eh saya pikir gini saya pikir bahwa burung-burung yang yang dijual orang di sana mungkin sudah sudah terawat gitu kan karena saya baru pertama kali ini kan apa namanya membeli burung gitu kan gimana meluat menurut tanggapan teman-teman gitu apakah cara saya ini sudah benar gitu kan Apakah saya harus membeli di pasar gitu kan di tempat penjual-penjual burung gitu kan karena saya pikir begini kalau disana burungnya banyak yang belum jadi gitu kan masih bahan-bahan gitu kan burungnya masih apa namanya belum terawat gitu kan makanya saya berpikir gitu saya berpikir bagaimana cara mencari burung ini yang sudah terawat makanya saya cari di di komunitas-komunitas online gitu gitu kan kebetulan saya beli ini kebetulan dengan orang-orang itu masih sekolah juga itu kan dengan harga 150 nah ini saya tawar itu om saya tawar bosku jadi 120 gimana menurut bosku semuanya para pencipta burung apakah saya beli ini terlalu mahal atau memang sudah seperti itu harganya gitu kan karena saya ini masih pemula baru pertama kali ini leher burung semoga selanjutnya akan bertambah nanti kan dengan cinta saya dengan hewan tapi ya beginilah burungnya burung lebet masalah perawatan gimana bisa bagus gimana bisa beratnya apa namanya bisa bersaing gitu dan bisa bunyinya bagus ngekeknya lebih panjang gitu kan saya minta saran-saran bosku semua para pecinta burung terutama lebet saya mohon sekali lagi gimana caranya perawatannya makannya paknya dan sebagainya itu guys Oke bosku sekali lagi eh saya mohon sarannya itu kan gimana cara perawatan burung ini gitu ya karena setelah saya saya buka di channel channelnya kawan-kawan pecinta burung lebet itu ada istilah gantangan gantangan itu ibaratnya memperlombakan burung ini dan yang lebih eh saya tidak ngerti lagi itu ada dua macam katanya ada lebet itu tipe kon apa namanya konslet ada juga efektor nah saya ini belum tahu burung saya ini ini jenisnya apa itu bosku ya gitu kan maka mulai sekarang saya mau belajar dengan suhu-suhu semuanya gitu dan semoga semakin banyak semakin cinta saya dengan burung gitu dan mungkin akan bertambah lagi nantinya gitu kan Oke nah itu cara perawatannya ya saya biasanya seperti biasa saran-saran orang gitu dan pagi-pagi saya mandikan gitu kan saya beri vitamin dan sebagainya dan kalau siang saya jemur gitu nanti ada videonya bosku ya video burung yang saya beli ini eh gimana bunyinya gitu kan gimana reaksinya gitu gimana bagus apa enggak gitu bosku ya nanti kita akan perlihatkan video ini dan juga burung ini saya beri nama itu bosku saya beri nama keke biar Buddha melihatnya gitu kan dia bisa mengingatnya biar dia bisa tahu gitu bosku ya oke bosku mungkin itu saja eh yang dapat saya sampaikan tentang review burung pada hari ini mohon sarannya mohon informasinya gimana cara merawatnya gitu bosku ya mungkin itu saja bosku apabila memang tertarik dengan video saya ini mohon dukungannya untuk di subscribe like comment and share mungkin itu saja saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati